Halo selamat pagi teman-teman kecomannya ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya pagi hari ini sebetulnya rencananya mau ngembunin burung cuman karena udah kesiangan dan suhunya disini enggak enak banget jadi kayak mau-mau hujan gitu jadi dimana ketika sangat dingin dan kelihatan cuaca kurang mendukung itu saya biasanya jarang sekali untuk melakukan aktivitas pengembunan ada halangan lagi biasanya untuk bangun pagi itu memang agak sulit ya mungkin itu dilakukan teman-teman kecomannya juga agak sulit tetapi enggak apa-apa ini pagi hari ini absen pertama banyak sekali teman-teman yang tanya Om Murebatu saya lepas trotol kok enggak ngacor-ngacor kayak gitu ya intinya cara bagaimana supaya burung kita ngacor jadi setelah saya tanya ada beberapa burung muda burung muda enggak mau ngacor itu yang pertama biasanya burungnya masih lepas trotol yang pertama itu yang kedua biasanya mudah hutan jadi yang mudah hutan dimana cara satu-satunya harus dijinakin dulu karena kalau misalkan masih gelap akan itu sulit sekali untuk gak jalan apa ketika dia mulai mau bunyi takut orang jadi enggak mau bunyi kayak gitu tetapi itu sudah ada dalam video saya sebelumnya kali ini saya ulangi lagi untuk video di belakang ini adalah Murebatu Tangkaran tetapi nering ya teman-teman ini usianya masih muda sekali ini saya dapat sekitar beberapa hari yang lalu jadi videonya udah banyak sekali teman-teman cuman ya masih naik turun jadi bagaimana cara ngacorin yang pertama kalau masih muda lepas trotol biasanya itu harus kita birahikan dulu supaya birahinya cepat keluar itu bagaimana kayak gitu ya ini langsung saja baru saya buka kerobong ya teman-teman nah ini unyu-unyu sekali ekornya itu kayaknya masih dorong ekor karena masih pintir-pintir cuman kelihatan kotor karena jarang dimandikan ini belum pernah dimandikan mungkin sama Kang Bambang ya oke kalau pagi ya perawatannya kita rutin ya teman-teman ya kita kasih jangkrik dulu jadi kita buat birahi ya kita buat birahi kita kasih jangkrik dulu kayak gitu ya biar makan jadi karena ef-nya nanti banyak badannya hangat burung tersebut nanti biasanya cepat hangat ya birahi kayak gitu jadi yang pertama ef-nya harus cukup teman-teman setelah ef cukup nanti kalau ada sinar matahari kita jumur sebentar sebentar biasanya burung tersebut kalau merasa hangat akan kepanasan dia juga akan cepat bunyinya kayak gitu nah ada beberapa teman-teman yang tanya oh kalau kita kasih dopingan bagaimana kayak gitu ya jadi kalau misalkan dopingan yang dosis tinggi saya jarang sekali menggunakan tapi kalau misalkan kita gunakan vitamin ebotfit kayak gitu ya itu juga ada bagusnya karena ebotfit itu aman sekali saya sering menggunakan tujuannya untuk apa yang pertama biar metabolisme tubuhnya terjaga jadi kalau misalkan kasih eh banyak metabolisme tubuhnya terjaga itu pencanaannya terjaga dan sebagainya burunya akan sehat dan juga membuat burung tersebut badannya hangat akan cepat bunyi juga ini makan dua ekor ya tadi makan dua ekor jadi untuk lagunya banyak sekali cuman birahnya belum naik turun makanya masih naik turun makanya dicoba sewaktu-waktu itu memang agak sulit ya jadi yang intinya bagaimana supaya burung muda itu cepat ngacor ya birahinya dinaikkan teman-teman kayak gitu masih keculun belum kelihatan birahi teman-teman oke sudah kita kasih makan tadi udah kelihatan beberapa coba kita cantolin jadi burung tersebut biar luasa karena ketika di dalam itu sekitar 15 ekor satu ruangan ya burung sekitar 15 ekor satu ruangan kita sendirikan dulu biar dia lebih enak jadi kemarin saya tahu nimbak-nimbak beberapa kali ketika dicantolkan dijauhkan dengan burung lain ya itu tadi teman-teman karena kebanyakan burung ya bedanya hilang oke kita kondisikan dulu wah masih nafsu makan nah itu teman-teman langsung dia mulai bereaksi mulai bunyi tadi cuman suaranya belum terbuka lantang ya ya itu tadi teman-teman karena masih naik turun jadi nggak bisa didadak sewaya-waya tapi kalau misalkan kelihatan dari kamera itu udah bunyi nah itu tuh udah bunyi cuman belum buka paruh ya biar dia makan lagi ya supaya hangat kita cek sama betina ya teman-teman ya supaya dia birahi coba saya ambilkan betina 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 ini di dekat saya ini ada betina nah ini saya coba saya dekatkan dengan betina betinanya disini supaya burung tersebut karena di dalam ada banyak sekali sekitar 15 ekor lebih gacoran yang tua-tua jadi burung tersebut mungkin agak minder bunyi di dalam itu langsung bunyi-bunyi teman-teman nah makanya dalam setiap video atau pertanyaan teman-teman bagaimana cara mengembalikan mental salah satunya ya ini kita kenalin sama betina biasanya burungnya mentalnya akan kembali teman-teman itu udah ngeplek-ngeplek kita tunggu ya mungkin karena masih dingin juga nah itu udah mulai teman-teman udah mulai bereaksi beneran ini masih unyu-unyu lepas terotol banget kalau udah gini kelihatan bunyi atau naik turun nanti teman-teman bisa lakukan setiap hari dan penjemuran sebentar-sebentar nah itu kenarian teman-teman cuman pelan biar makan lagi tuh oh kenarian cuman suaranya masih pelan teman-teman belum buka begitu buka paruh ya masih mau-mau ngangkat gitu nah kalau udah mau kayak gitu ya nanti ya kita lakukan rutin ya saya ulangi lagi kita lakukan rutin pagi kasih makan candolin bentar yang penting disendirikan ya jadi kemarin juga ada yang tanya ada tiga memiliki lebih dari tiga ekor jadi harus disendirikan ya kalau mudah itu supaya nanti dia cepat gacornya jadi kalau disendirikan itu cepat birahi apalagi sekali-sekali di cas sama betina gitu teman-teman ini belum ada matahari nanti kalau ada matahari kita jemur sebentar-bentar ya atau setelah kasih makan ini kayaknya bulunya kotor kita mandikan pokoknya rutin diaca aja dimandikan dijemur dianginkan diimbun kayak gitu teman-teman perawatan harian yang penting disendirikan setelah semua bersih nanti dikerobong dimaster lagi juga gak apa-apa seperti itu tinggal nunggu nanti tinggal nunggu waktu birahinya kayak gitu teman-teman pak gemi warpol hadir pagi siap pak siap pak gemi saya mureh batu saya lepas terotol punya saya ngangkut nyangkut di sarang sebelahnya jadi gak gak ngangkang kira-kira bisa sembuh lagi biarin aja kondisi burung alhamdulillah sehat agak ngangkang ya coba biarkan saja pak mungkin karena masih ada bengkaknya jadi karena ada bengkaknya tersebut masih kelihatan begar ya sayapnya ditunggu aja pak ya kalau misalkan bengkak gitu ya minimal satu minggu ya pak ya satu dua minggu nanti biasanya akan pulih galap ngampar bunyi hadir mas siap nah ini masih naik turun dan dekek-dekek bunyi tapi ya masih agak ditahan gitu teman-teman ya kalau usia segini ya tinggal apa ya tunggu waktu aja jadi ada beberapa sebagian kecil mureh batu itu lepas terotol udah ngeplong-ngeplong gak cer seperti kemarin ada juga yang agak lama tapi kalau ini kayaknya sedang karena masih muda sekali dia udah kelihatan faktor tinggal nunggu birainya saja jadi kalau kita tergesa-gesa burung seperti ini kalau muda kayak gini ya teman-teman ya tergesa-gesa kita gak sabaran kita sering ngeces juga burungnya nanti bisa rusak mentalnya jadi harus pelan-pelan kayak gini nanti kalau udah dia kelihatan udah kenceng udah istilahnya gak cor ya itu baru dices gak apa-apa ya tapi kalau kayak gini cuma kita dekatin dengan burung muda atau burung betina aja nanti ini akan tertata disini belum ada panas jadi terasa dingin sekali teman-teman pak desa hadir oke siap pak desa kandal oke siap oke teman-teman udah kelihatan ya jelas birainya masih naik turun tadi udah bunyi-bunyi berapa kali ya tinggal lanjutin aja perawatin gitu jadi kemarin juga ada yang tanya apa masih boleh dimasteri boleh jadi boleh disandingkan dengan masteran ya karena burungnya masih muda gak apa-apa disandingkan dengan masteran yang penting kita perawatan rutin tinggal nunggu waktu dia birahi nanti langsung gacor sambil berjalannya waktu saya jamin pasti gak gacor cuman kembali lagi pada kemarin teman-teman yang tanya om setelah saya lakukan berapa kali kok gak gacor-gacor kayak gitu setelah saya tanya itu tangkaran apa hutan ternyata videonya dikirim itu muda hutan masih gesit kayak kapal jet jadi ada dua PR lagi kayak gitu ya kalau misalkan kita tangkaran udah jinak kita tinggal lunggu burungnya birahi tapi kalau misalkan masih gesit masih gesit kayak kapal jet atau kelaban kayak gitu itu PRnya pertama kita harus jinakin dulu jadi kita lakukan pemandian rutin kita ablak kayak gitu teman-teman banyak sekali cara-caranya sudah saya buatkan di channel ini oke teman-teman nanti saya update lagi bagaimana kelanjutannya jadi ini udah ada sebetulnya udah ada videonya banyak sih ketika naik turun ketika naik di video Kang Bambang kemarin cuman ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman harus sabar ya kayak gitu karena masih mudah sekali Pak Hergata oke Pak Kasno masih mau nanya cara meningkatkan emosi lepas trotol perawatan hariannya gimana nih salam dari Tegal ya ini tadi Pak ini lepas trotol masih unyu-unyu jadi dimana burung tersebut belum birainya belum stabil ya jadi kalau udah tua gak curan itu pasti kalau disendirikan atau worse ya ketemu musuh langsung narung-narung kayak gitu seperti halnya ini ini juga kadang mau kadang enggak kayak gitu jadi harus sabar sambil dimastri lagi enggak apa-apa perawatan harian kalau bisa disendirikan kalau bisa disendirikan EF-nya tetap dijaga ya settingannya kayak gitu kita lakukan setiap hari kalau ada waktu ya kita ambunkan kalau enggak ada ya kita lakukan penjumuran aja kayak gitu ya rutin paling enggak satu minggu dua tiga kali itu nanti kalau udah birahi pasti otomatis gak cur ini tadi saya coba ya beberapa kali saya cek udah ngeplong-ngeplong beberapa kali nah itu masih naik turun masih loncat lagi tapi tadi udah kelihatan ya kayak gitu kita lakukan setiap hari aja nanti lama-lama kalau birahi ya enggak cur sendiri seperti itu pak oke semoga bermanfaat jadi mungkin ada yang bingung dari perkataan saya ya mungkin cuma cerita aja kurang lebihnya memang seperti itu jadi ada yang murah batu itu misalkan tangkaran ada yang lepas trotol masih dorong ekor berahinya faktornya kayak gitu ya ada juga yang agak lama ada juga yang lama kayak gitu ya yang lama apa genas jelek belum tentu belum tentu yang penting burungnya jangan buat mentalnya drop jadi kita rawat aja kita sendirikan nanti sewaktu-waktu dia birahi kayak gitu yang lama yang lama misalkan enggak bunyi ya birahinya lama enggak bunyi apakah burung tersebut enggak bisa nembak belum tentu teman-teman kita masteri terus nanti kalau dia birahi biasanya juga bisa bagus ya kayak gitu jadi perawat burung yang penting kita udah tahu tipenya jadi tipe cepat birahi jadi kalau misalkan yang cepat birahi cepat gak cer apa mesti bagus belum tentu tergantung perawatannya juga kalau kita enggak sabar kita sering chest juga mintanya kadang-kadang bisa drop atau turun kayak gitu teman-teman yang penting kita tahu posisinya jadi kalau udah kayak gini tadi ketika saya cantolin udah saya jarak-jarak saya kasih tahu betina udah mulai mau nah itu walaupun masih quick-quick-quick ngeplock kayak gitu teman nah itu nah itu masih semaunya jadi masih semaunya ketika ada burung kadang-kadang dia naik kadang-kadang turun juga ya kita rawat setiap hari rutin lah pokoknya kayak gitu sewaktu-waktu dia birahi nanti kalau udah stabil birahinya pasti enggak acor Pak Kasno oke siap terima kasih sama-sama ya gitu dulu ya teman-teman ini hari ini kita channelkan beberapa kali bunyi cuma karena kondisinya enggak bisa didadak jadi kalau enggak sabar pasti burungnya ya rusak kayak gitu ya tapi kalau kita sabar mentalnya tertata bagus terjaga enggak nge-drop nanti berjalannya waktu pasti jadi bagus gitu ya teman-teman harus sabar oke sekian dulu terima kasih semoga burungnya enggak acar semua salam kecamannya dari Tulungagung abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih.